Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizyan Angra Hidayat, bisa dipanggil Angra. Saya akan menyampaikan terkait Introduction to Human Design System. Saya akan menyampaikan terkait Introduction to Human Design System. How to Recognize Blueprint in your design. Jadi bagaimana mengenali Blueprint yang kita miliki di dalam Human Design System ini. Oke, kita mulai. The magic of this knowledge is not learning it, it is living it. Ini kata-kata dari Ra'uruhu. Jadi, keajaiban pengetahuan ini bukan didapat dengan mempelajarinya, tapi didapat dengan mengalaminya. Oke, selanjutnya kita lihat. Jadi, Human Design System ini pertama kali ditemukan oleh Alan Robert Krakauer atau Ra'uruhu. Dia merupakan founder dan messenger Human Design System. Dia lahir di Montreal, Canada pada tanggal 9 April tahun 1948, pukul 12.05 AM. Jadi, ceritanya pada bulan Januari tahun 1987, Ra'uruhu ini mengalami suatu pengalaman mistik yang tidak biasa. Dia dipertemukan dengan The Voice, sebuah kecerdasan yang jauh lebih unggul dari apapun yang pernah dirinya alami. Pertemuan ini berlangsung selama 8 hari 8 malam, di mana ia menerima transmisi informasi yang sekarang kita kenal sebagai Human Design System. Jadi, pada saat itu Ra'uruhu atau Alan Robert Krakauer ini mendownload informasi dari The Voice. Sehingga dia bisa menciptakan apa yang disebut sebagai Human Design System. Oke, kita mulai masuk ke cerita awalnya. Jadi, Human Design System ini pada awalnya itu berkaitan dengan Death of a Star Supernova, berkaitan dengan peristiwa Supernova yang dialami oleh Ra'uruhu pada tahun 1987 di Ibiza, Spain. Ra'uruhu mengalami komunikasi dengan yang disebut sebagai The Voice selama 8 hari 8 malam, kurang lebih segitu waktunya. Kemudian, di sini ada Star dan Neutrinos. Jadi, Neutrinos itu berasal dari banyaknya ledakan bintang yang ada di angkasa, yang telah dilewati oleh Neutrinos dan alirannya akan sampai ke bumi. Dan aliran Neutrinos ini akan mempengaruhi DNA yang kita miliki. Jadi, pada saat misalnya kita melihat komet atau meteor di langit, itu kita melihatnya bukan pada saat sekarang, tapi itu adalah rekaman dari berjuta-juta tahun sebelumnya. Karena jaraknya juga dalam hitungan cahaya. Oke, selanjutnya Neutrinos. Neutrinos sendiri merupakan suatu zat atau partikel terkecil yang ada di alam semesta yang dia bisa terbawa oleh ledakan bintang. Dan Neutrinos ini sudah melewati banyak perjalanan, melewati ribuan atau mungkin ratusan, ratusan sampai ribuan pecahan dari ledakan bintang. Dan di sana membawa informasi. Jadi di sini bisa kita lihat ada yang disebut prenatal imprint, unconsciousness atau alam bawah sadar. Alam bawah sadar kita sendiri mulai tercipta itu minus 88 hari dari tanggal lahir kita. Sedangkan untuk natal imprint, consciousness, terkait dengan personality. Kalau unconsciousness kan terkait dengan desain ya. Kalau consciousness terkait dengan personality atau karakter yang kita miliki, ini berdasarkan tanggal lahir kita. Berdasarkan data lahir kita. Kemudian the beginning of human design. Jadi pada awalnya evolusi humanity ini atau evolusi manusia ini di homo sapien. Homo sapien pada awalnya terdiri dari tujuh senter. Itu sekitar 85 sampai 90.000 years ago. Kemudian setelah itu mereka mengalami suatu evolusi. Homo sapien ini mengalami suatu evolusi dan akhirnya senternya menjadi sembilan senter atau menjadi mahluk sembilan senter. Itu terjadi pada tahun 1781. Nah, dalam human design system ini apa aja sih sebenarnya keilmuan yang mencangkup human design system ini? Bisa kita lihat dari sintesis of the Rave Mandala. Jadi di human design system ini ada ilmu dari I Ching. Astrologi Cina. Kemudian ada Western Astrologi atau Western Zodiac. Astrologi Barat. Ada Sephirot of the Kabalah. Dari Tree of Life Kabalah. Kemudian ada Hexagram. Kemudian ada Cakra. Nah, kita bisa lihat bahwa human design system ini ada sembilan senter energi. Yang pertama adalah Head Center. Head Center ini terkait dengan ide, inspirasi, pertanyaan, dan tekanan pada mental. Kemudian yang kedua ada Ajna Center. Ajna Center ini dia tugasnya untuk mengkonsep, terus memberikan opini dan perspektif. Kemudian yang ketiga ada Truth Center. Truth Center atau disebut sebagai pusat manifestasi adalah untuk komunikasi, untuk mengekspresikan diri, untuk manifestasi sesuatu. Kemudian ada yang disebut sebagai G-Center. G-Center ini terkait dengan direction atau mengarahkan, kemudian terkait dengan cinta, identitas, tujuan, inner truth, kayak gitu. G-Center sendiri bisa dikatakan sebagai, nama lainnya adalah God Spot. Pompas yang kita miliki. Kemudian ada Ego Center. Ego Center ini terkait dengan willpower. Terkait dengan motivasi, terkait dengan nilai, terkait dengan keinginan material. Kemudian ada Splint. Splint itu merupakan pusat intuisi, pusat insting, pusat kesehatan, pusat sistem imunitas, terus juga merupakan awareness physical atau awareness pada tubuh fisik kita. Kemudian ada yang namanya Solar Plexus. Solar Plexus ini adalah pusat emosi, pusat keinginan, kemudian spiritual awareness juga. Kemudian Sakral Center adalah terkait dengan energi hidup yang kita miliki, sexuality, kemudian kreativitas juga. Untuk root center, terkait dengan stress. Stress kita ada di root center, kemudian adrenalin yang kita miliki, kemudian drive, bagaimana kita mengendalikan sesuatu, kemudian pressure, tekanan, kemudian timing. Waktu yang tepat juga itu bisa kita lihat caranya ada di root center. Kemudian design of differentiation. Jadi human design chart sendiri itu terdiri atas 26 gerbang yang diaktifkan, 13 planet, 9 center, 36 channel, 64 gate atau hexagram dari icinnya tadi, kemudian 6 line, dan 3 level of substruktur atau 3 level circuit. Oke, kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah pressure center. Pressure center ini ada di head atau crown, dan di root. Kalau pressure center sendiri yang di head adalah tekanan untuk bisa berpikir, kayak gitu kan. Tekanan untuk bisa berpikir, kemudian kalau di root center adalah tekanan untuk membentuk sesuatu, untuk tumbuh, untuk berevolusi, kayak gitu. Dan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan untuk awareness center itu ada di tiga center, yaitu di mind atau ajna, merupakan mental awareness, awareness yang terkait dengan mental yang kita miliki, di mana di ajna ini merupakan tempat untuk memproses data, ide, dan konsep detail, untuk mendapatkan jawaban yang akan dikoneksikan dengan throat center. Kemudian untuk splint center sendiri merupakan physical awareness, awareness terkait tubuh fisik kita. Di sana ada instinct, intuisi, kemudian sistem imun, kemudian di sini juga terkoneksi dengan root, sacral, identity center, dan heart, heart, dan throat, gitu kan. Kemudian ada emotional solar plexus. Emotional solar plexus adalah emotional awareness, pusat emosi yang kita miliki, gitu kan. Pusat emosi, pusat feeling, sensitivitas kita ada di sana. Nah, ini terkoneksi dengan sacral, root, heart, dan throat center. Oke, kita lihat selanjutnya. Expression center. Expression center itu ada di throat. Jadi expression center ini untuk memanifestasikan sesuatu, kemudian untuk mengekspresikan diri secara, mengekspresikan secara emosional, keinginan, kemudian intuisi, kemudian life force. Ini tentang komunikasi dan action atau tindakan. Kemudian ego center. Ego center ini adalah pusat ekspresi tentang hal-hal keinginan material, gitu kan. Atau tentang bagaimana cara kita bertahan hidup, bagaimana cara kita berinteraksi dengan suatu komunitas. Kemudian ada yang disebut sebagai motor center. Motor center ini ada di sacral center. Sacral center sendiri adalah pusat energi hidup, pusat reproduksi, kemudian pusat sexuality juga. Kemudian ada yang namanya heart atau ego center. Ini termasuk juga motor center. Heart center ini terkait dengan bagaimana kita bisa memiliki keinginan untuk membeli hal-hal material, hal-hal materi, gitu kan. Terus di sini pusat ego kita ada di sini juga. Kemudian ada root center. Root center ini merupakan pusat motor. Merupakan pusat motor di mana energinya di sini terkait dengan stress yang kita miliki, terus adrenalin yang kita miliki, bagaimana cara kita bertindak atau menanggapi sesuatu. Kemudian ada yang disebut dengan solar plexus center. Emotional motor center ini merupakan pusat motor yang terkait dengan bagaimana cara kita untuk mengekspresikan emosi yang kita miliki. Awareness terkait emosional kita juga ada di sini. Ini kepekaan kita untuk merasakan emosi seseorang itu semua ada di solar plexus center. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah direction center. Direction center ini ada di head atau crown. Dia untuk mengarahkan individu dan mengarahkan tentang kesadaran kolektif. Kemudian ada identity g-center. Identity atau g-center ini mengarahkan tentang tujuan hidup, kemudian mengarahkan tentang cinta. Kemudian ada ego atau heart center. Heart center ini mengarahkan kita untuk membuktikan sesuatu, gitu kan, untuk kita mengejar hal-hal material. Oke, selanjutnya kita masuk ke human descent system ini punya 9 center, gitu kan. Bisa kita lihat di sini ada heart center. Heart center itu yang bagian paling atas, yang ada angka 61 yang dilingkari. Artinya dia aktif secara alam bawah sadar. Terus heart center di sini dia karena centernya tidak berwarna disebut sebagai undefined center. Undefined center ini disebut sebagai center yang tidak berwarna atau center yang tidak berwarna atau tidak aktif. Karena dia tidak aktif. kemudian di sini hanya ada gate yang aktif. Gate yang aktif ini bisa berwarna hitam atau merah. Kebetulan di sini berwarna merah, artinya dia aktif secara alam bawah sadar. Kalau dia warnanya hitam, dia aktif secara alam sadar. Kemudian undefined center ini dia menerima energi dari luar atau dari lingkungan. Jadi untuk center gate di head center ini, gate 61 ya. Kalau nggak salah, 61 ini terkait dengan misteri ini untuk bisa aktif, dia perlu trigger dari lingkungan atau dari orang yang ada di sekitar. Jadi energinya bukan berasal dari dalam dirinya, kayak gitu kan. Jadi bisa dikondisikan oleh orang lain. Kemudian ajna center. Ajna center ini yang warna hijau. Ajna center yang warna hijau dan ada gate berapa tuh? Empat. Terbosnya lari-lari. Jadi ajna center. Jadi ajna center ini disebut sebagai define. Karena centernya berwarna gitu kan. Center berwarna artinya aktif. Artinya energinya berasal dari dalam center tersebut. Atau dari dirinya sendiri. Gate-nya aktif di angka 4. Artinya aktif secara alam bawah sadar atau warna merah. Ini juga bisa aktif secara alam sadar atau warna hitam. Atau maupun belang. Merah dan hitam gitu kan. Kalau merah dan hitam itu artinya dia potensinya ada di sana gitu. Kemudian defense center ini artinya energinya konsisten atau aktif dari dalam dirinya. Nah, kemudian mana lagi? Truth centernya ini sama. Centernya define. Kemudian g-centernya ini juga define. Centernya define. Wheel center juga centernya define. Ini namanya splint center juga centernya define. Kemudian sacral center. Sacral center karena dia tidak ada center yang aktif dan tidak ada gate yang dilingkari. Artinya gate-nya tidak aktif. Dan ini disebut sebagai open center. Open center tidak berwarna. Atau tidak aktif. Tidak ada gate yang aktif baik hitam atau merah gitu kan. Open ini dia bisa menerima energi dari luar diri atau lingkungan dengan kapasitas yang lebih besar. Untuk solar plexus center ini disebut undefense center. Dan untuk root center disebut undefense center. Karena hanya gate-nya yang aktif. Sedangkan centernya tidak aktif. Oke, selanjutnya. Ini yang disebut sebagai ref mandala di hdtx.com. Jadi di ref mandala ini ada yang namanya heksagram. Heksagram ini memuat 64 gate gitu kan. Jadi yang angka-angka ini adalah gate. Kemudian disini juga ada zodiac. Contohnya ini Sagittarius. Contohnya ini adalah Sagittarius. Ini adalah zodiac. Kemudian di bawahnya ini 12 ini adalah house-nya. Kemudian 5 per 1 ini adalah profilnya. M ini adalah tipe manifestor. Inner authority-nya adalah splenic gitu kan. Jadi dari ref mandala kita juga bisa membaca. Selanjutnya kita lihat. Human descent system sendiri terdiri dari 26 gate aktif. 13 planet yang diaktifkan. Dan 9 center. Kemudian 36 channel. 64 gate. 6 line dan 3 circuit. Jadi human descent system sendiri ini. Contohnya ini ya chart-nya. Jadi kalau yang merah ini artinya aktif secara alam bawah sadar. Kalau yang hitam ini artinya aktif secara alam sadar. Angka 63 itu artinya adalah gate. Gate 63. Itu terkait dengan logika. Kemudian angka 4 ini adalah line. Line 4. Dan di sampingnya ini adalah simbol planet. Planet sun. Ini juga sama. Angka 35 ini adalah gate. Gate 35 yang aktif secara alam sadar. Karena hitam. Angka 2 ini adalah line. Kemudian di sini ada yang disebut sebagai hanging gate. Hanging gate contohnya di head center. Gate 64 aktif secara alam bawah sadar. Sedangkan di adjina center gate 47-nya tidak aktif. Jadi ini disebut sebagai hanging gate. Hanging gate ini bisa aktif pada saat kita mengalami transit. Pada saat kita mengalami transit. Hanging gate ini bisa aktif. Kemudian. Mana namanya. Kemudian yang di throat center dengan solar plexus center atau ISP ini. Gate 12 terhubung dengan gate 22. Ini disebut sebagai channel. Karena channel adalah dua gate yang terhubung menjadi satu. Sedangkan kalau yang angka berapa ini ya. 35. Itu karena hanya satu pipa saja dan terputus ke 36-nya ini. Maka disebut sebagai hanging gate. Atau gate-nya bisa aktif pada saat ada transit. Oke selanjutnya terkait dengan sirkuit. Bisa digedein gak? Ya. Jadi sirkuit sendiri ini terbagi menjadi tiga. Sirkuit individual. Terus komunitas dan kolektif. Bisa dilihat sirkuit individual itu ada mulai dari bagian tengah. Dari gate 61 ke bawah. Kemudian sampai ke bagian root. Jadi dihubungkan dari head center. Ke ajna. Ke g-shaft. Ke. Ke mana ini namanya. Splint. Kemudian. Ke root. Kayak gitu. Baru ke solar plexus. Dan ini ke throat ya. Jadi dia dari tengah ya. Yang warna kuning ini adalah sirkuit individual. Kemudian yang warna merah adalah sirkuit komunitas. Atau community. Sedangkan yang warna biru adalah sirkuit kolektif. Oke kita lihat satu-satu. Sirkuit individu terkait tentang individualitas dan pemberdayaan diri. Sirkuit ini sangat pekat terhadap suara untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Mereka perlu belajar untuk menginspirasi diri dan orang lain dengan memberikan contoh. Sirkuit ini membawa perilaku dan sifat perfeksionis dan melankolis. Yang kedua adalah sirkuit komunitas. Dia membawa energi cinta, seksual, hukum, dan aturan. Bisnis, perjanjian, serta proses menciptakan sumber daya manusia. Emosi yang diwakili sirkuit ini berfungsi untuk merawat dan mengasuh. Fokusnya kepada keluarga, teman, komunitas. Mereka sangat pekat terhadap sentuhan dan penciuman. Untuk sirkuit kolektif, mereka membawa energi pengetahuan, logika, dan abstrak untuk memahami berbagai pengalaman dan memprediksi pola pada masa depan untuk bertahan hidup atau survival. Mereka tertarik kepada pekerjaan yang bermanfaat untuk kebaikan banyak orang. Mereka tahu cara memperbaiki dan memperbarui hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak. Mereka lebih tertarik kepada hal-hal visual. Oke, kita mulai terkait dengan tipe dari human design system. Tipe human design system sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah manifestor atau inisiator. Manifestor atau inisiator adalah seorang yang bisa memulai sesuatu. Di sini dikatakan manifestor itu adalah memiliki salah satu atau lebih dari tiga pusat energi motor yaitu wheel center, solar plexus, splint center, root center yang terkoneksi dengan tenggorokan. Pusat energi sakralnya reseptif. Jadi bisa kita lihat, ini yang ada angka, angka berapa ini? Angka tiga, pusat energi sakralnya reseptif. Jadi centernya tidak aktif. Kemudian di sini wheel centernya terkoneksi dengan throat. Karena gate 21 nyambung dengan gate 45 menjadi channel. Populasinya sekitar 9%. Life purpose-nya untuk melakukan tindakan secara mandiri dan memberikan dampak terhadap orang lain. Kadang tidak menyelesaikan sesuatu dan berganti dengan hal lain. Dia lebih sering untuk bertindak cepat gitu kan. Rolnya adalah inisiasi dari ide dan kreativitas yang dia miliki. Strateginya adalah meminta izin untuk anak-anak kepada orang dewasa saat akan melakukan sesuatu. Bagi orang dewasa perlu memberitahu orang-orang di sekitarnya sebelum melakukan sesuatu. Signature-nya adalah kedamaian. Jadi dia suka dengan kedamaian gitu kan untuk tipe manifestor. Emotional time-nya adalah anger. Dia akan marah pada saat dibatasi oleh orang lain. Well time-nya adalah memulai dan memanfaatkan sesuatu untuk mendapatkan passive income. Contohnya dengan melakukan bisnis property. Oke, selanjutnya adalah generator atau tipe pekerja. Generator atau tipe pekerja ini merupakan seorang yang punya energi yang luar biasa. Tidak mudah capek gitu kan. Dia memiliki pusat energi sakral yang aktif. Cirinya itu. Kemudian energinya tidak ada habisnya. Pusat motor tidak terkoneksi dengan tenggorokan. Ayo, coba kita lihat ya. Pusat energi sakral yang aktif. Jadi gate, ini angka berapa ntar. Oh, ini ya. Angka 14. Jadi di angka 14 ini, di sakral center itu, gate-nya aktif. Center-nya aktif gitu kan. Jadi ini pusat sakralnya aktif. Benar kan? Berarti sesuai dengan petunjuknya. Termosnya lagi. Kemudian motor center tidak terkoneksi dengan tenggorokan. Motor center ini will. Dia terputus dengan tenggorokan. Kemudian, Life Purpose, eh populasi dulu. Populasinya sekitar 37%. Life Purpose-nya menghasilkan sebuah karya. Jadi untuk generator ini dia bangga kalau bisa menghasilkan sebuah karya dari passion-nya untuk Iya, apa namanya tadi. Life Purpose-nya adalah untuk menghasilkan sebuah karya dari passion-nya. Terus dia juga suka untuk bisa menyelesaikan suatu pekerjaan gitu kan. Karena generator itu tipe yang tidak mudah capek. Life Purpose-nya menghasilkan sebuah karya dari passion-nya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Rolnya adalah menemukan dan menjadi ahli di passion-nya di bidang yang dia sukai gitu kan. Strateginya menunggu untuk merespon hal yang ada di sekitar kemudian lakukan. Signature-nya kepuasan. Yang dia cari adalah kepuasan. Emotional time-nya adalah frustasi. Generator ini pada saat dia cenderung untuk mengiakan segala permintaan orang-orang yang ada di sekitarnya akhirnya dia menjadi frustasi gitu. Tapi tetap dia kerjakan. Well time-nya adalah mastery over time. Jadi mereka harus memanfaatkan waktu dengan baik gitu kan. Oke, selanjutnya adalah manifesting generator. Manifesting generator punya pusat sakral yang aktif. Kemudian pusat energi motor salah satunya di wheel center terkoneksi dengan tenggorokan. Kita lihat lagi. Di gate 3 ini sakralnya aktif. Kemudian di gate 21 dan 45 ini terhubung. Jadi wheel center terhubung dengan throat. Populasinya 33 persen. Life purpose-nya untuk membangun sesuatu. Memiliki kepedulian terhadap passion. Memiliki kepedulian terhadap keluarga. Rolnya menemukan dan menjadi ahli di passion-nya. Jadi semakin dia mendalami, maka dia semakin bisa menemukan sesuatu. Pelajaran baru kayak gitu kan. Strateginya belajar menunggu untuk merespon dengan otoritas sakralnya. Mereka juga perlu untuk memberitahu orang lain tentang apa yang akan dilakukan. Kemudian baru bertindak gitu kan. Signature-nya adalah kepuasan atau kedamaian. Emotional time-nya adalah frustasi dan marah. Pada saat dia dilarang untuk melakukan sesuatu, itu dia bisa frustasi dan marah gitu kan. Wheel time-nya mastery over time. Masih sama berarti dia memanfaatkan waktu dengan baik gitu kan. Harus bisa memanfaatkan waktu. Tipe human descent selanjutnya adalah projector. Projector atau leader. Dia adalah tipe pemimpin. Cirinya memiliki energi sakral yang reseptif. Bisa kita lihat di gate 42 atau gate 14. Ini kan sakralnya reseptif ya. Kemudian tidak ada pusat motor yang terkoneksi dengan tenggorokan. Ini di gate 26 wheel center tidak terkoneksi dengan gate di tenggorokan. Karena dia terputus. Populasinya sekitar 20%. Life purpose-nya untuk membimbing dan memimpin ketika diakui dan diundang. Role-nya adalah membimbing dan mengarahkan energi orang lain. Strateginya menunggu diundang oleh orang lain. Jadi untuk projector ini mereka perlu menunggu undangan dulu. Jadi pada saat dia pengen diundang mereka harus bisa menunjukkan apa yang mereka bisa gitu kan. Agar bisa dikenali oleh orang lain. Karena pada saat mereka menunjuk dirinya atau mengatakan kepada orang lain bahwa dia ahli di bidang tertentu gitu kan. Tapi misalnya orang tersebut tidak menerima undangan dari orang lain maka dia akhirnya kecewa gitu kan. Atau dia mendapatkan kepahitan. Signature-nya adalah sukses. Emotional time-nya adalah kepahitan. Well time-nya adalah self-mastery. Setelah menerima undangan. Terkait proyektor ini tipe yang aku miliki adalah proyektor 3 per 6. Kenapa dia begini? Tadi udah proyektor sekarang kita ke reflektor. Oke reflektor. Tipenya adalah absorb. Secara alami mereka sangat sensitif. Ya kan tadi proyektornya udah kemudian reflektor. Reflektor ini secara alami dia adalah absorb gitu kan. Secara alami mereka sangat sensitif dan mampu untuk menyerap energi dari orang lain. Dan lingkungan sekitar. Kehidupan reflektor dipengaruhi kekuatan energi bulan. Reflektor itu cirinya semua senternya undefend. Ya kan disini gak ada senter yang berwarna atau gak ada senter yang aktif. Atau dia memiliki open center yang di throat ini ya. Open center. Populationnya sekitar 1%. Life purpose-nya mengukur energi di komunitas. Jadi kalau kita mau melihat suatu komunitas itu baik-baik aja atau enggak gitu. Bisa kita lihat reflektor tersebut nyaman atau enggak di komunitas tersebut. Karena kan reflektor menyerap emosi orang lain, menyerap penyakit orang lain makanya dia perlu hati-hati pada saat ada di suatu lingkungan atau suatu komunitas. Dia perlu ada di komunitas yang sehat gitu. Agar tubuhnya bisa sehat. Role-nya adalah mencerminkan kesehatan dan keselarasan orang-orang yang ada di sekitarnya. Strateginya memerlukan waktu. 29,5 hari untuk mengambil suatu keputusan. Karena dipengaruhi oleh kekuatan energi bulan. Signature-nya kejutan. Reflektor ini suka kalau diberi kejutan. Emotional time-nya kekecewaan. Dia menjadi kecewa pada saat dia melakukan sesuatu dan itu tidak sesuai hasilnya. Well time-nya adalah ambil waktu untuk membuat pilihan. Karena reflektor tadi dia perlu waktu. 29,5 hari kan perlu waktu yang tidak sebentar untuk dia berkontemplasi sebelum mengambil suatu keputusan. Profil human design. Jadi bagaimana cara kita menentukan profil. Kita bisa lihat dari sun alam bawah sadar merah dan sun alam sadar hitam. Kemudian earth alam bawah sadar dan earth alam sadar. Jadi kan untuk profil 6 sendiri. Kita bisa lihat pada angka 6 hitam menunjukkan alam sadar. Dan angka 2 merah menunjukkan alam bawah sadar. Ini nanti terkait dengan incarnation cross. Atau misi jiwa kita. Profil human design. Jadi profil sendiri terbagi menjadi 6 line gitu kan. Yang pertama adalah investigator. Jadi orangnya suka menginvestigasi sesuatu gitu kan. Orangnya kepoan. Orangnya pengen cari tahu kayak detektif. Kemudian yang kedua hermit. Hermit ini bisa kita lihat orangnya itu adalah pendiam. Tapi di dalam diam dia bisa menganalisa atau melakukan kontemplasi. Kemudian bisa kita lihat selanjutnya adalah line 3. Martir. Martir ini orang yang suka mencoba berbagai hal. Jadi trial and error. Line 4 adalah opportunistis. Opportunist. Opportunist ini orang yang beruntung. Orang yang pandai untuk mencari networking. Kayak gitu. Orang yang punya banyak teman. Line 6 adalah heretic. Heretic sendiri adalah orang yang bisa jadi mentor atau mampu untuk mengajak seseorang, mengarahkan orang lain gitu kan. Line 6 itu role model. Orangnya bisa dijadikan contoh. Dan 6 gitu. Karena dia udah punya banyak pengalaman. Oke selanjutnya ini adalah 12 profil human design system. Kita lihat dulu yang pertama. 1 per 3. 1 per 3 itu berarti investigating. 3 nya martir. Jadi dia memiliki semangat investigasi yang mendalam. Dan mau untuk belajar melalui pengalaman di dunia nyata. Profil 1 per 4. Investigating. Opportunist. Adalah menggali lebih dalam topik yang diminati. Dan senang berbagi wawasan dalam lingkungan yang mereka percayai. Profil 2 per 4. Profilnya adalah hermit. Opportunist. Memiliki kemampuan unik untuk terhubung secara mendalam. Sambil tetap menghormati kebutuhan diri untuk sendirian. Jadi dia tetap punya waktu untuk meet time. 2 per 5. Hermit. Heretic. Seorang yang introvert. Berbakat alami dan menghargai waktunya sendirian. Ahli yang dicari orang lain ketika dibutuhkan. Profil 3 per 5. 3 martir. 5 heretic. Perjalanan penemuan diri melalui trial and error. Memiliki efek magnetis untuk menarik orang lain. Orang lain akan mencari kebijaksanaan dari dia gitu kan. Kebijaksanaan yang sudah dia peroleh dengan susah payah. Kemudian profil 3 per 6. 3 itu martir. 6 role model. Menghabiskan tahun-tahun awal sebagai seorang pembelajar sebelum menjadi dewasa. Dan akhirnya memiliki kebijaksanaan dan dapat memimpin seseorang atau menjadi pemimpin yang bisa diandalkan. Selanjutnya 4 per 1. 4 per 1 adalah juxtap position. Guru. Menggabungkan kemampuan bawaan untuk membentuk hubungan sosial yang kuat dengan rasa ingin tahu. Yang mendorong untuk menjelajahi kehidupan. 4 per 1 ini tadi. Opportunist. Satunya investigating. 4 per 6. Empatnya opportunist. Enamnya role model. Dikenal karena daya tarik sosial dan kebijaksanaan yang diperoleh dengan susah payah. Tipe orang yang secara alami dapat dijadikan teman untuk mendapatkan persahabatan dan bimbingan yang dapat dipercaya. 5 per 1. Heretic investigating. Seorang ahli strategi alami memiliki bakat untuk menginvestigasi masalah dan memberikan solusi praktis. Menjadi pemimpin orang lain ketika berada dalam keadaan darurat. 5 per 2. Heretic hermit. Dengan perpaduan unik antara fokus batin dan sumber daya eksternal menghadirkan wawasan intuitif dan solusi praktis ketika tiba waktunya untuk memecahkan suatu masalah. 6 per 2. Setelah banyaknya penemuan dan refleksi diri berbasis trial and error, diri muncul sebagai pemandu terpercaya untuk berbagi bakat bawaan dengan orang lain dari sudut pandang kebijaksanaan yang seimbang. 6 per 3. Dengan kapasitas 6 tadi itu kan role model, duanya hermit ya. Kalau 6 per 3 role model martir. Dengan kapasitas untuk menerima kekacauan hidup. Jadi dia udah banyak pengalaman gitu kan. Banyak pengalaman diri berfungsi sebagai batu loncatan menuju kebijaksanaan yang memberdayakan orang lain untuk mempercayai diri mereka sendiri dan hidup secara otentik. Oke kita masuk kepada definition. Apa sih definition di dalam human design system? Definition dalam diagram design manusia ditentukan oleh pusat energi yang aktif. Definition sendiri menentukan cara kita beroperasi dalam kehidupan sehari-hari dan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Definition dibagi menjadi 5 macam yaitu single definition, split definition, triple definition, triple split definition, quadruple split definition, dan tanpa aliran atau reflektor. Kita lihat satu-satunya. Kita lihat satu-satunya. Single definition. Single definition ini. Single definition ini seluruh pusat energinya aktif dalam diagram terhubung satu sama lain dan sama sekali tidak ada yang terpisah. Orang dengan pola single tidak memerlukan dorongan dari orang lain atau pihak luar untuk melengkapi hidupnya. Jadi disini untuk single definition ini throat center terhubung dengan g center dan terhubung dengan sacral center. Sehingga dia disebut sebagai single definition. Single definition ini dalam menentukan suatu keputusan dia bisa menentukan sendiri. Kemudian mereka dirancang untuk beroperasi secara mandiri. Jika dalam menjalin hubungan mereka merasa tidak nyaman, maka mereka bisa memutuskan untuk mengakhiri hubungan tersebut tanpa merasa sungkan. Pola single definition ini mencangkup 41,95% dari populasi manusia. Selanjutnya adalah split definition. Split definition, pusat energinya aktif dalam diagram terpisah menjadi dua bagian. Pola split selalu merasa dirinya tidak utuh dan membutuhkan orang lain untuk melengkapi dirinya. Contohnya head center dan adrenal center ini satu bagian. Kemudian g center dan sacral center ini satu bagian. Jadi dia terbagi menjadi dua bagian. Throat centernya enggak. Nyala. Secara mekanik mereka akan menarik orang-orang yang memiliki gerbang penghubung dengan gerbang gantung yang dia miliki. Contohnya misalnya dia punya gate 64. Berarti dia mencari orang yang punya gate 47. 64 itu kan terkait dengan abstrak. 47 terkait dengan pemahaman masa lalu gitu kan. Bagaimana dia bisa untuk memahami sesuatu yang abstrak dengan berbagai pengalaman yang ada dari kehidupan masa lalu. Dia butuh orang yang punya gerbang 47. Kemudian ketika mereka menemukan orang dengan gerbang penghubung, mereka merasa seolah-olah tidak bisa hidup tanpa orang itu. Masalahnya orang yang memiliki gerbang penghubung tersebut belum tentu orang yang tepat bagi mereka. Pola split mencangkup 45,89 persen populasi manusia. Selanjutnya adalah triple split definition. Pola triple split adalah pusat energi aktif dalam diagram yang terpisah menjadi tiga bagian. Sebagai triple split mereka memiliki tiga kelompok pusat energi aktif yang terpisah satu sama lain. Bisa dilihat disini ada di head center dan ajena center satu bagian, G center dan wheel center satu bagian, splint center dan root center satu bagian. Jadi ada tiga bagian. Mereka adalah manusia yang kompleks dengan potensi yang luar biasa untuk bisa berintegrasi dan berkolaborasi dengan orang lain. Jadi dia bisa belajar banyak hal gitu kan. Dibandingkan dengan yang single. Ketika mereka terhubung dengan orang lain yang memiliki channel penghubung dan mengalami ketidakcocokan, mereka akan merasa terjebak dan tidak bisa melepaskan diri. Pola triple split mencangkup 10,18 persen populasi manusia. Selanjutnya adalah quadruple split. Pola quadruple split adalah pusat energi aktif dalam diagram yang terpisah menjadi empat bagian. Pola quadruple split adalah manusia yang sangat langka. Contohnya ini head center dengan ajena center satu bagian, throat center dan wheel center satu bagian, G center terhubung ke sacral center dan terhubung ke solar plexus center satu bagian, splint center terhubung ke root center satu bagian. Hal-hal yang menarik mereka bisa menampilkan kepribadian yang berbeda kepada orang yang berbeda. Jadi yang menariknya mereka itu bisa menampilkan kepribadian yang berbeda terhadap orang-orang yang mereka temui gitu kan. Jadi bisa punya banyak karakter. Mungkin juga bisa beradaptasi dengan lebih baik gitu kan. Di berbagai situasi atau dengan orang-orang tertentu. Dengan berbagai orang lah. Kemudian, Merasa tidak nyaman. Mereka merasa tidak nyaman jika hanya memiliki hubungan dengan satu orang. Mereka membutuhkan orang dengan kepribadian yang berbeda untuk melengkapi diri mereka. Mereka cenderung membutuhkan partner lebih dari satu. Pola quadruple split mencangkup 0,57% populasi manusia. Kemudian, Human Design System Definition. Ini disebut reflektor ya. Dia tanpa aliran energi. Karena tidak ada senternya yang aktif. Atau senternya itu undefined atau open. Disebut reflektor. Pola energi mereka sangat bergantung pada energi dari orang lain dan lingkungan sekitar. Atau dari kondisi transit planet terutama bulan di alam semesta pada saat itu. Polanya mencangkup 0,57% dari populasi manusia. Jadi reflektor ini perlu hati-hati. Dia perlu ada di lingkungan yang sehat. Karena dia bisa menyerap energi yang ada di lingkungan. Bisa menyerap emosi manusia juga. Bisa menyerap sakit orang juga. Jadi mereka harus lebih hati-hati. Harus rajin grounding. Terutama pada saat full moon dia bisa untuk recharge energy. Selanjutnya adalah inner authority. Inner authority human design system ada inner authority emosional, sakral, splenic, ego, chi, center, terus mental, kemudian lunar. Kita lihat satu-satu. Inner authority adalah cara mengambil suatu keputusan berdasarkan tipe human design system. Yang pertama solar plexus. Solar plexus center ini disebut sebagai inner authority solar plexus. Apa sih yang menjadi cirinya? Yang jadi cirinya adalah solar plexus centernya aktif. Kemudian cara dia mengambil keputusan itu dengan mengikuti emosi dan menunggu. Kejelasan seiring berjalannya waktu. Jadi dia perlu membuat emosinya datar dulu gitu kan. Perlu menunggu dulu sampai emosinya datar. Baru dia bisa ngambil suatu keputusan. Kemudian untuk sakral center. Sakral centernya itu aktif. Solar plexusnya reseptif. Cara mengambil keputusan dengan mengikuti gut atau bagian perut. Dengan memberi pertanyaan ya dan tidak. Dan biarkan gut atau perut memberikan respon berupa denyut. Dan hanya bisa dilatih oleh orang yang punya inner authority sakral. Jadi nanti dia perlu diamati. Perlu dilatih. Karena itu denyutannya pelan gitu kan. Kemudian splenic. Splenic center ini. Splint centernya yang aktif. Solar plexusnya. Sakralnya reseptif. Cara mengambil keputusan dengan mengikuti intuisi. Kecerdasan insting dari kesadaran tubuh saat ini. Jadi dia perlu aware terhadap hal yang terjadi pada tubuhnya. Splint center yang aktif bisa memberikan alarm saat ada bahaya yang akan datang. Wheel. Wheel center aktif. Solar plexus. Wheel center. Yang aktif itu artinya inner authority-nya wheel. Solar plexus sakral. Splint centernya reseptif. Bagaimana dia mengambil keputusan dengan mengikuti kehendak diri. Pertanyaan yang bisa diajukan adalah apa benar hal ini yang saya inginkan. Apa keuntungannya bagi saya. Baru dia bisa mengambil keputusan. Selanjutnya adalah inner authority g-self atau gut spot. Tentunya g-self centernya harus aktif. Solar plexus, sakral, splint, dan wheel centernya kan reseptif. Bagaimana cara dia untuk bisa mengambil suatu keputusan. Dia mengambil suatu keputusan berdasarkan apa yang membuat dirinya bahagia. Dengarkan apa yang dirimu katakan atau yang keluar dari mulutmu. Apa hal yang bisa membuat saya bahagia? Pertanyaannya itu. Apa hal ini bisa memuaskan saya? Kemudian untuk inner authority mental, head dan ajna centernya aktif. Atau ajna dan tenggorokan atau truth centernya aktif. Bagaimana cara untuk mengambil keputusan. Mereka perlu mendengarkan lingkungan dan memperhatikan apa yang dirinya katakan. Lunar. Inner authority lunar ini semuanya reseptif. Bagaimana cara dia untuk bisa mengambil suatu keputusan dalam hidup dengan mengikuti satu siklus bulan. Dalam mengambil suatu keputusan yaitu 29,5 hari. Bisa meditasi pada saat full moon untuk recharge energy. Nah ini contoh hasil chart yang dimiliki oleh Alan Robert Krakauer. Jadi Alan Robert Krakauer ini termasuk tipe manifestor. Kemudian profilnya 5 per 1. Manifestor tadi kan orang yang bisa menginisiat atau memulai sesuatu. Profilnya 5 per 1 heretic investigator. Heretic investigator ini berarti dia mentor ya. Orang yang suka menginvestigasi sesuatu juga. Karena ada satunya di alam bawah sadar. Limanya di alam sadar. Inner authority-nya splenic. Berarti dia melakukan sesuatu berdasarkan intuisi gitu kan untuk mengambil keputusannya. Incarnation cross-nya ada di 51, 57, 61, 62, left angle cross of the clarion 2. Disebut sebagai left angle karena profil yang besar atau 5 itu di depan di alam sadar dan profil yang kecil itu di alam bawah sadar. Gate 51 ini adalah gate yang bisa membuat seorang itu shock gitu kan pada saat kita memberi tahu seseorang tentang sesuatu. Gate 57 itu terkait dengan intuisi. Gate 61 terkait dengan mystery. Gate 62 terkait dengan detailing. Makanya tidak heran rauruhu bisa dapat dari the voice sampai dia catat kayak gitu kan. Karena dari desainnya sendiri dia orang yang sangat detail. Gate head-nya Michael, kwadran-nya juga masih diinisiasi. Definition-nya single definition. Threat, yourself, heart, ajna, splenic. Jadi dia dalam memutuskan sesuatu itu bisa memutuskan sendiri kayak gitu. Kemudian bisa kita lihat rauruhu ini punya head center yang undefined. Ada gate 61 kemudian di ajna centernya ada gate 4 dan 43. Centernya define atau centernya aktif. Throat centernya juga aktif. G-centernya juga aktif. Splint centernya juga aktif. Throat centernya juga, eh bukan Throat, wheel centernya juga aktif. Sakral centernya dia open. Throat centernya dia undefined. Solar plexus centernya dia undefined. Jadi untuk bisa lihat hasilnya ini kita bisa buka website hdtx.com. Anda bisa membuat akun. Kemudian masukkan data tanggal, bulan, tahun, lahir, kota lahir, dan jam lahir. Untuk melihat hasil Human Design System chart Anda. Oke. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya sebagai syarat untuk kelulusan di Akademi Human Design System di Akademi Shagedified. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.